Arya Wangsakara Arya Wangsakara yang barusan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional ternyata di dalam geneologi nama saya ini Romai Rama itu nyambung kepada Raden Wangsakara Salam sehat semua kembali di Akacena kita akan membahas banyak sekali hal tentang Romai Rama Soneta dan juga Forsa selamat menyaksikan mari kita dukung dengan cara like, subscribe dan loncengnya Roma Irama Keturunan Sultan Banten sebuah kabar mengajatkan diterima Roma Irama minggu bukan lalu lewat putrinya Debbie F. Ramasari Raja Dangdut menerima sebuah undangan dari keluarga Kesultanan Banten isinya Roma Irama diminta untuk menghadiri Tasha Kuran dinombatkannya pangeran Arya Wangsakara pejuang asal Banten sebagai pahlawan nasional penempatan dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara 10 November 2021 sedangkan Tasha Kuran digelar keesokan harinya di Taman Wakam pahlawan Arya Wangsakara di Lengkong Tangerang kenali Roma tidak dapat hadir tapi pada hari Rabu Roma menerima para pimpinan Kesultanan Banten dipimpin Radantu Bagus Muhammad Nur Fadil Tirta Yasa selaku ketua Robi Toh Babad Kesultanan Banten kepada Roma Irama Fadil menyerahkan sebuah buku sejarah Arya Wangsakara dan silsilah keturunannya sampai ke Roma Irama bagaimana tanggapan Roma atas kabar yang mengagetkan ini memang setahu saya selama ini saya tuh menyambung ke Pangerang Sangeri dari Negara Pangerang Pangerang Sangeri terus ke Sultan Tangerasat bahkan ke ini Sultan Asam Banting ke Taman Tanten yang aja pertamanya itu yang selama ini ibu saya dari samping dari ayah dari Sukapura Ternyata begitu saya merenung-merenung ini tidak lepas daripada perjurian perjuangan atau bagaimana melenggarkan akhidat menyerangkan agama menjaga Indonesia yang dilakukan oleh perjuangan dan itu ternyata ternyata menitis menetes pada keturunannya entah kalau nggak cucunya buyutnya apanya ini yang selama ini saya mengadakan satu perenungan barangkali kalau bisa anda tidak berbitar ini simbol dari perjuangan perjurangan bahwa serban itu menimbulkan islam tidak tidak menimbulkan perjuangan menimbulkan itu merupakan senjata oba mengatakan dengan diterimanya gelar pahlawan nasional kepada leluhurnya itu menjadi kewajiban bagi keturunannya agar menjaga nama baik beliau memberikan semangat kepada para anak cucu supaya lebih dalam mencintai tanah air termasuk ikut membangun bangsa menyebarkan dakwah amal ma'ruf na'imungkar dan berkontribusi pada perbaikan ahlak bangsa saya telah kedatangan berkirian daripada dari area wangsa kara dan sultanan bantul dari area wangsa kara yang barusan dikukuhkan oleh presiden jokowi sebagai pelawan nasional ternyata di dalam genealogy nama saya ini romah irama itu nyambung kepada raden wangsa kara ini saya sebagai buyut buyut beliau ini tentu bersyukur kepada Allah s.w.t dengan komitmen untuk menteladani kepahlawanan beliau adalah pembangun agama bangsa dan negara di masa lalu yang harus kita lanjutkan melaksanakan amal ma'ruf untuk islam indonesia 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 dan itu raden kebagus ma'at nur fadil tirta yasa menjelaskan bahwa dia berterima kasih atas kesediaan roma irama menerima tim kesultanan banten dia sangat bangga bang haji yang memang idola para rakyat banten ternyata bersedia menerima kunjungannya sekaligus berkenal bergabung dalam juriah atau keturunan kesultanan banten alhamdulillah di hari ini tanggal 10 november 2021 leluhur kami bersama yakni raden Aryawang sakara diresmikan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pusat tadi jam 10 pagi oleh presiden joko widodo dan juga wakil presiden maluf amin sehingga atas berita baik ini kami sebaik warga besar keturunannya turut bersyukur dan berbahagia dan kami juga sampaikan kepada Om Romairama dan juga meminta tanggapan beliau atas hari yang baik ini dan juga kita menyerahkan tanda silsilah dari raden Aryawang sakara sebagai leluhur daripada Om Romairama supaya ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak khususnya bagi penggemar daripada Om Romairama sebagai Raja Danlud di Susantara dan umumnya lagi kepada seluruh bangsa Indonesia setanah air karena pahlawan nasional artinya sudah menjadi milik publik serakyat Indonesia sehingga semoga bisa menjadi inspirasi bersama karena adi Awang Sakara ini meskipun baru tapi perlu kita sampaikan prestasi beliau beliau ini tokoh yang hidup di abad 17 Masehi dan beliau lahir di tahun 1615 beliau berjuang di tahun 1628 ini menyerang VOC di Batavia lantas di tahun 1628 berdiplomasi ke Mekah dengan Sherif Zaid Al-Hasani dan hasil dari diplomasinya ini terciptalah aliansi kerjasama persekutuan antara Kerajaan Banten atau Kestelan Banten Kestelan Mataram dan Makassar untuk sama-sama berjuang melawan VOC Belanda sehingga akhirnya muncullah palapan-palapan lain dari Banten muncullah Sultan Agung Tiyasa dari Mataram Sultan Agung Mataram dari Makassar Sultan Hasanuddin Cikal Bakal kerjasama-kerjasamanya juga Seisuf Makassar dan Karing Galesong dirintis oleh diplomasinya Wang Sakara yang merupakan leluhur daripada Om Romahirama tanggapan beliau sangat bersyukur dan beliau juga menganggap ini sebagai beliau menyampaikan bahwasannya perjuangan beliau dalam musisi ini juga sebagai bentuk dakwah jadi beliau itu berdakwah melalui seni ini sama seperti para leluhur-leluhur juga masa lalu kalau yang terkenalnya para wali Songo paling terkenalnya tapi di abad 17 Wang Sakara juga nah beliau bersyukur sebagai keturunannya juga bersyukur untuk melanjutkan perjuangan dakwah dan sebagai ibroh bagi beliau dan seluruh keluarga besar dan beliau mengharap bahwasannya beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama kepahlawanannya Wang Sakara dan juga perjuangannya yang diteruskan di masa kekinian oleh Om Romahirama ini juga merupakan perjuangan dakwah di masa kekinian yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda baik yang tokoh masa kini maupun tokoh yang masa lalu menurut Nur Fadil Raden Arya Wang Sakara adalah salah satu pejuang yang mendirikan Kabupaten Tangerang rumah peninggalannya berada di Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang letak rumah itu sebenarnya tidak jauh dari makamnya hingga saat ini rumah masih berdiri kokoh dengan mempertahankan gaya akulturasi khas bangunan tradisional Sunda dan Banten sosok Raden Arya Wang Sakara dipisahkan juga dalam babat Diponegoro sebagai salah satu pangeran sumedang yang ikut membantu pasukan Mataram menyerbu VOC di Batavia data babat Diponegoro yang mengisahkan perjuangan Raden Arya Wang Sakara sebagai salah satu pangeran asal sumedang itu terjadi sekitar 1628 Masehi kalau yang dari istri pertama nurun ke kita istri pertama ini ada Yudha Negara sama Raksanegara Ong HG ini ke Yudha Negara nyambung ke Raksanegara juga nyambung tapi yang tadi sisa saya sebut dari Yudha Negara dari istri kedua nurun ke Kimaruf Amin Pak Pres dari istri ketiga nurunnya ke Pak Gubernur Wahidin Halim jadi sebenarnya ini acara eforianya bersama sepaga besar jadi saya juga menyampaikan ke TDP sayang kalau misalkan enggak disampaikan ke Om dan ini juga leluhurnya Om Roma juga jadi kalau misalkan Pak Presiden tadi sudah menggunakan dan kami tadi dari Tangerang karena Pak Bupati juga upacara hari pahlawannya di sana di Taman Makam Pahlawan di BSD Lengkong Tangerang dan juga keluarga dari Lengkong juga paling dengan saya ajak juga kemari ini ketua barat karya Tangerang nama beliau Reni Haji Ali Akipin alias juga Ali Taba kalau beliau sekiannya adalah Radian Haji Kanwar Adadili jadi masih dari barat karya Tangerang jadi kita bentuk yayasan supaya bisa bekerja berbadan hukum resmi dimasukkannya nama Roma Irama dalam silsilah ketua Aryawang Sakara menurut Suryaka ketua umum DDP Forsa merupakan penghargaan dari masyarakat yang patut diapresiasi apalagi selain Roma juga ada Kiaya Haji Mahruf Amin Wapres Republik Indonesia serta Wahidin Halim Gubernur Banten semoga menambah ketukunan Bang Haji dalam menyebar luaskan dakwah sebagaimana dilakukan para leluhurnya begitu kata agak saya adalah tamu agung kita Bapak Raden Asaduloh Haris Yassin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat Kak Haji ini lama sekali saya keren sekali karena ini sebelum saya cerita dulu nih eh ini cerita dulu bahwa waktu saya kecil di Kalipasir disitu tidak jauh dengan makamnya Radian Surya Winnangun dan saya pernah melihat Kak Haji saat itu dengan teh Umhanabagbet sering jarak kemakam Kalipasir yaitu kemakam Radian Surya Winnangun saya mengharapkan lagi kapan-kapan mungkin ini bisa mulai di makam Kalipasir di makam Radian Surya saya mewakili para sahabat teman-teman di Jurya Radian Arya Waksakara mengucapkan terima kasih hari ini kami kedatangan tabung istimewa juga dan Porsa Porsa datang ke sini tadi saat kita sudah mengadakan tasyakduran atas anugerah yang dilahir oleh Radian Arya Waksakara yaitu sebagai pahlawan nasional yang penganugerahannya sudah dilakukan kemarin hari Rabu tanggal 10 November 2021 di Istana Negara dan Alhamdulillah saya dari keturunan Radian Arya Waksakara keturunan kesempatan dari Yudha Negara bersama dengan THD Mbaik atau Bayi Uni yang tinggal di Lengkong Kiai dimana Lengkong Kiai dan ini adalah tempat makamnya Radian Arya Waksakara yang kemarin mendapat gelar maklawan nasional yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo bertempat di Istana Negara sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas atensinya apresiasinya dari Porsa yang turut hadir hari ini di komplek pemakaman Radian Arya Waksakara Demikianlah kisah kebesaran Roma Irama Idola Forsa yang ternyata keturunan Ningrat dari orang besar pula itu baru dari Nasab Ibunda Roma yaitu Nyonya Hajah Juwarya belum lagi dari nenek moyang ayahanda Roma yaitu Radin Burdah Anggawiria jelas kalau mereka punya leluhur Ningrat karenanya semua anak laki-laki Burdah memakai R atau Raden di depannya semoga menambah wawasan kita tentang kiprah Raja Danggut Roma Irama terima kasih atas perhatiannya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video dan Anda jadi orang yang terdepan dalam update tentang Roma Irama Soneta dan Forsa Salam Forsa ke N Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum